Intro Halo Assalamualaikum mam Welcome back to my youtube channel Hai mam Hai semua Gimana kebar kalian hari ini mam Semoga kalian semua selalu dalam Kedahan sehat ya seperti aku Dan keluarga aku disini Kembali lagi di youtube channel Aku Eki Reski Nah hari ini Aku bakalan share aktivitas aku Lagi seperti biasa ya mam Aktivitas ibu rumah tangga Dan kebetulan hari ini tuh Aku lagi nemenin suami aku Buat nyari celana Buat gois gitu mam Jadi ini aku lagi ada di sebuah Toko yang jual Kelengkapan olahraga ya Ini tuh salah satu Toko di daerah aku yang Lumayan lengkap ya menurut aku Pokoknya kalau misalnya Lagi nyari-nyari kayak Training buat olahraga Buat sepedaan Kelengkapan kayak sepatu Kaos kaki Dan lain-lain Itu ini lumayan lengkap sih Menurut aku Dan kebetulan malam ini Aku lagi nemenin suami aku Buat nyari-nyari gitu Yang dia cari sih sebenarnya Celana buat gois Cuman gak tau Kalau emang dia nemu yang lain Mungkin bakalan dibeli gitu mam Dan itu kakak rasia Seperti biasa Kalau dia lagi ikut Sok-sok sibuk gitu ya mam ya Milih-milih gitu Oh iya sebelumnya Aku mau sapa kalian dulu Hai assalamualaikum Selamat datang di channel aku Semoga kalian terhibur Dan semoga kalian suka ya Sama video-video yang aku buat Dan semoga video aku ini Bermanfaat dan menginspirasi Buat kalian semua Untuk kalian yang baru bergabung Atau berkunjung ke channel aku kali ini Aku ucapin selamat datang Dan selamat bergabung Kenalkan aku Iki Reski Ibu rumah tangga dengan satu orang anak Ini vlog kesaharian aku Apa yang aku share disini Itu semua rutinitas Seorang ibu rumah tangga ya Jadi aku harap kalian gak bakalan bosan Atau kalian gak bakalan capek Buat berkunjung dan berkunjung lagi Ke channel aku Terima kasih juga sudah klik video ini Jika kalian suka dengan video aku Jangan lupa Like, comment, dan subscribe channel aku Terus share ke semua Social media yang kalian punya Dan tekan tombol loncengnya Biar kalian gak ketinggalan Notifikasi video-video terbaru dari aku Jadi setiap aku upload video Kalian bakalan tau ya Nah buat kalian yang udah dukung dan support channel aku selama ini Yang udah rajin buat like dan komen semua postingan video-video aku Aku ucapin banyak terima kasih ya Mam Oh ya ini suami aku masih nyari-nyari gitu ya mam ya Mungkin belum nemu yang pas di hati C yang pas di hati Kayak nyari pasangan ya mam ya Dan kakak rasa juga lagi sibuk buat keliling-keliling dan Sebenernya dia mau beli bola gitu mam Cuma sayangnya karena Di rumah udah banyak bola Jadinya gak aku beliin ya Nah sepulang dari toko peralatan olahraga Aku mampir buat belanja stok kebutuhan rumah yang Lagi habis ya Jadi karena Di belanja bulanan aku di setiap awal bulan itu Aku gak belanja yang banyak Aku cuma belanja yang emang kebetulan habis Nah kebetulan sekarang di pertengahan bulan Ada beberapa item sih gak banyak Cuma kayak kebutuhan kakak rasa sama kebutuhan mandi yang kebetulan habis gitu mam Jadinya aku mampir buat beli Dan seperti biasa Kalau yang namanya emak-emak mampir buat belanja Kebanyakan itu yang cuci matanya ya mam Lebih banyak cuci mata dibanding belanjanya Nah kalau aku kayak gitu mam Kadang aku suka liatin barang-barang yang promo-promo gitu Meskipun aku gak beli ya Tapi kayak hunting-hunting harga gitu Jadi kayak dapat gambaran gitu ya Kalau misalnya mau beli Oh kisaran harganya sekitar segini gitu Nah ini yang pertama Aku mau cari-cari Diapers buat kakak rasa Kebetulan stok diapersnya di rumah itu Sisa Empat buah ya mam Kalau gak salah Dan karena aku emang gak nyetok gitu Sekaligus di awal bulan Jadi kalau misalnya aku belanja bulanan Aku belinya cukup satu pisis gitu mam Terus nanti aku beli sehabisnya aja Nah kayak gitu Jadi untuk diapers kakak rasa itu Aku kadang habis empat ya mam Dalam sebulan Jadinya aku Setiap minggu tuh beli satu gitu mam Jadi emang udah ada anggaran Di budget belanja bulanan Cuman gak Secara langsung Maksudnya Cuman gak sekaligus aku belanjain gitu Nah lanjut Kebetulan stok sabun mandi di rumah juga Udah habis Karena yang kemarin Di awal bulan itu Aku gak beli sama sekali Karena emang masih ada stok Dan ternyata itu udah habis Di pertengahan bulan ini mam Kebetulan Sabun cair yang biasa aku pakai Itu dua-duanya lagi promo Jadi kalau sabun cair yang sering banget Aku pakai di rumah Ada dua ya Eh ada tiga Ya Kalau bukan shinsui Aku ambilnya yang zen Atau Yang give mam Kebetulan yang give gak promo Yang promo itu zen sama Apa ya Shinsui Tapi zen lebih murah Makanya aku ambil yang zen Pokoknya mama itu Kebanyakan perhitungannya ya mam ya Yang mana yang murah Itu deh yang diambil Terus ini juga aku Mau ambil susu Buat kakak Rasya Sebenarnya itu stok di rumah Masih ada Kalau untuk Susu Cuman kayak Aku memang usahain Setiap Belanja Mampir belanja gitu Aku ambil Susu gitu Meskipun gak banyak ya Kadang kayak 5 pieces Atau 10 Atau berapalah Pokoknya yang penting Aku beli aja buat Nambahin stok yang ada di rumah Nah Terus disini juga aku Mau nyari Apa ya namanya ini Aku nyari hit ya mam Jadi sebenarnya itu Ini gak Masuk dalam Hitungan atau daftar belanjaan Aku kali ini Cuman karena kayak Aku langsung ingat Kemarin itu Sisa sedikit ya Dan ternyata Aku Bawa budget Buat belanjanya itu Kurang gitu mam Makanya kayak Daripada gak beli sama sekali Mending ambil yang kecil aja Dulu gitu Daripada gak beli sama sekali Kan mam ya Tetep Emak-emak Jiwa emak-emaknya itu Paling tinggi Nah ini lanjut Aku mau langsung Bayar di kasir Terus Langsung mau Jalan lagi deh Ini gak langsung Balik ke rumah ya mam ya Aku mau mampir Ke satu tempat lagi Sehabis belanja Aku mampir Buat beli Cemilan gitu Sama minuman Jadi ini aku lagi Mampir buat beli Bakso bakar Buat suami Sama kakak rasya Terus Mau beli minuman juga Buat aku Sama pak suami Aku gak makan Bakso ya mam Buat sekarang Bukan gak suka Cuma lagi ngurangin Karena Kayak ada reaksi Alergi gitu loh Mam sama aku Makanya kayak Untuk makan yang Telor Terus bakso Udang Aku tuh lagi Gak makan sama sekali Mam Jadi Belakangan ini Aku juga heran ya mam ya Reaksi alerginya tuh Baru muncul Belakangan ini gitu Padahal selama ini Aku gak ada yang namanya Riwayat alergi Jadi kayak Buat Buat Ngehindarin Atau Mau Pastiin aja gitu Bener gak sih Kalau aku habis makan Makanan yang ini itu Aku jadi Alergi Jadi untuk Beberapa hari Belakangan Belakangan Emang aku gak Makan sama sekali Beberapa jenis Makanan ini mam Terus ini aku juga Beli minuman ya Jeruk peras Buat aku sama suami Karena tadi Kebetulan Aku tuh Beli snack Di minimarket Terus dimakan di mobil Dan ternyata Itu snacknya pedes banget Mam Bener-bener pedes Makanya ini aku Langsung pesan minuman Cari yang seger-seger ya Tapi sehat Tetep minumnya Namanya Es jeruk aja Gitu mam Aku belinya Cuman dua ya Karena kakak Rasha Gak minum yang Dingin-dingin Kebetulan Dia ada susu Yang aku beli tadi Makanya Dia cuman Minum susu Gitu mam Nah ini Baksu bakarnya Udah jadi Tinggal mau aku kasih Mayonnaise Sama saus Untuk suami aku Kalau buat si kakak Rasha Cuman pake mayo Sama kecap Gitu mam Nah mams di rumah Hari ini Atau malam ini Lagi pada sibuk Ngapain nih Mungkin ada yang Jalan-jalan juga ya Sama keluarga Kayak aku Meskipun jalan-jalannya Cuman di sekitaran Tempat tinggal kita aja Gak yang jauh-jauh Tapi Lumayan udah Cuci-cuci mata ya mam Ya Daripada Di rumah terus Suntuk juga Cuman liat Dapur Liat kamar Liat teras Jadi Paling gak udah Cuci-cuci mata gitu Mam Meskipun cuma sebentar Kayak aku ini Diajakin keluar Bentar aja Sama suami Udah seneng banget Nah ini Aku udah nyampe rumah Dan Ini aku mau Perlihatkan dulu ya Hasil belanjaan Aku tadi Jadi ini Susu Yang tadi aku beli Tadinya nih Aku beli 8 atau 9 gitu ya Mam Aku kurang Ingat Tapi sisa 4 gitu Karena dia mobil Diminum sama kakak Rahasia langsung Terus aku juga Beli kapas Sama Ada hit ya Itu buat Nyemprot nyamuk Sama kecoa Terus disini juga Aku beli Sabun cair yang zen Sama tadi Aku juga beli Di appers Cuma udah aku Bongkar Dan aku susun Di lemari Kakak Rahsia Jadi untuk malam ini Cuma beli ini aja Si mam Ya gak beli banyak Karena emang Beli Stok yang kebetulan Emang habis aja Ini bukan belanja bulanan Itu belanja tambahan Juga ya mam Jadi belinya Cuma dikit Terus Nyampe rumah Karena emang Kerjaan rumah itu Lumayan banyak Dan nungguin Buat dikerjain Satu-satu Jadi aku langsung Kerjain aja Meskipun ini malam Tapi aku usahain Buat Nyelesain Beberapa Pekerjaan yang Bisa aku selesain Gitu mam Ini aku Nyuci ya mam Ya nyuci baju Jadi aku nyucinya malam Terus nanti Besok pagi Aku jemur gitu mam Jadi kalau emang Aku nyucinya malam Gak langsung aku jemur Biasanya itu Aku jemurnya pas pagi Kalau bangun tidur Ini aku Cuci baju Gak semua ya mam Karena Udah Apa ya Namanya Udah aku pilih-pilih Gitu yang mana Mau aku pucek Terus yang mana Mau aku Cuci Pake mesin cuci Gitu mam Next Karena tadi Aku tuh Sebelum berangkat Sempatin buat Masak air Ini Akhirnya udah Dingin ya Jadi aku mau Pindahin ke Ember penampungan Air minum Yang udah aku rebus Jadi ini itu Air buat Yang aku Taruh Atau aku masukin Kedalam Kulkas Gitu mam Jadi kalau aku tuh Kayak Reflex Gitu mam Ya Kalau misalnya Minum air Yang langsung Dari galon Terus gak direbus Kalau misalnya Air es Itu bakalan Langsung Batuk-batuk Gitu Jadi kalau Aku beli galon Airnya tuh Aku rebus Lagi mam Terus Aku baru Aku masukin Kedalam Kulkas Jadinya itu Kalau Aku minum Gak batuk Ya mam Gak tau Kenapa juga Aku kayak gitu Ada gak sih Yang sama Kayak aku Tiap minum Air es Langsung batuk Dan itu Kalau misalnya Minum air Yang gak direbus Dulu Misalnya Minum langsung Dari galon Dimasukin Kulkas Langsung batuk Gitu mam Kalau ada Tulis di kolom Komentar Nah ini Aku juga Lanjut Mau Nyuci piring Jadi Jangan Selalu Salfok Oke mam Ini mam Ini mam Muyiwit Ini Suka Salfok Katanya Sama cucian Piring Aku Lumayan Banyak Jadi mam Muyiwit Aku juga Gak Tau Kenapa Cucian Piring Aku Terlalu Banyak Padahal Serumah Itu Atau Tinggal Itu Cuman Bertiga Gitu mam Padahal Ini Aku Juga Udah Nyuci Malem Kadang Masak Pagi Juga Udah Nyuci Gitu Tapi Gak Tau Kenapa Setiap Nyuci Piring Itu Masih Tetap Aja Banyak Cucian Piring Ya mam Tips Dong Mam Gimana Caranya Meminimalisir Cucian Piring Biar Gak Banyak Kayak Aku Muyiwit Komentar Ya Komen Tulis Di kolom Nah Balik Lagi Ya Di Video Aku Jadi Ini Itu Cucian Piring Dari Tadi Siang Jadi Karena Kalau Misalnya Pagi Aku Habis Masak Kalau Emang Cucian Piring Itu Banyak Langsung Aku Cuci Tapi Kalau Emang Sedikit Enggak Aku Cuci Yang Paling Nunggu Malem Kayak Gini Jadi Ini Tadi Siang Aku Nggak Nyuci Piring Jadinya Malem Baru Aku Bajain Gitu Mam Ini Videonya Sengaja Aku Cepet Cepetin Gitu Ya Karena Bakalan Makan Banyak Durasi Takut Takutnya Kepanjangan Gitu Malem Videonya Ini Aja Udah Aku Cepet Cepetin Dan Ternyata Durasinya Masih Panjang Gitu Oh Ya Masih Banyak Yang Nanya Kenapa Katanya Kalau Apa Ya Oh Ya Aku Mau Jawab Aku Bakalan Jawab Pertanyaan Yang Kemarin Di DM Ada Yang Nanya Kayak Gini Gimana Caranya Mempercepat Untuk Dapetin 4.000 Jam Tayang Jadi Satu Aja Ya Mamiya Tips Dari Aku Pokoknya Bikin Video Di Atas 10 Menit Itu Bakalan Nambah Durasi Atau Jam Tonton Kalian Karena Aku Juga Udah Ngerasain Banget Gimana Semua Video Aku Durasinya Di Atas 10 Menit Semua Dan Aku Juga Bayang Bandingin Sama Teman Teman Yang Udah Lumayan Lama Di Youtube 10 Menit Bahkan Subscriber Itu Jauh Lebih Banyak Dibanding Aku Tapi Belum Nyampe Juga 4.000 Jam Tayang Waktu Tonton Sampai Sekarang Jadi Dari Aku Satu Aja Kalau Misalnya Mau Cepet Nyampe Durasi Tonton Nya 4.000 Jam Tayang Pokoknya Bikin Video Di Atas 10 Menit Ya Mamiya Nah Ini Dia Mam Pakaian Yang Tadi Malam Itu Aku Cuci Ini Udah Pagi Dan Udah Aku Jemur Seperti Biasa Jemurnya Juga Di Depan Di Jemuran Yang Super Sepit Dan Mini Ini Makanya Karena Kalau Aku Ngejemur Itu Aku Habis Nyuci Pagar Pagar Itu Jadi Jemuran Darurat Jadi Dimaklumin Aja Oke Mam Sampai Disini Video Aku Hari Ini Terima Kasih Udah Nemenin Aku Beraktifitas Dari Tadi Malam Sampai Hari Ini Semoga Video Aku Selalu Bermanfaat Dan Menginspirasi Buat Kalian Semua Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Channel Aku Terus Share Ke Semua Social Media Yang Kalian Punya Sampai Jumpa Di Video Aku Selanjutnya